Dan memang disini yang keliatan impresif banget penampilan dari Arief Aiman ya luar biasa ya Jadi selain satu goalnya tadi dia beberapa kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya masih kembali lagi bersama kita berdua Ada saya Iksanudin Dan saya S.Rizky ya Dan kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang update Yang lucu-lucu, yang fun-fun, yang bagus, yang informatif Nah salah satunya ini ya Ini ada salah satu pertandingan ini Persahabatan dari JDT Tadi malam ya tanggal 28 Itu mulai dari sore kemarin kita nonton ya live-nya ya Walaupun ini ya agak ketinggalan juga Oke nonton masuk ke Youtubenya Ternyata udah kebobolan satu tuh kalau nggak salah saya ingat itu Terus sampai akhirnya kalah satu empat ya JDT, empat satu lah ya Dot moonnya empat, JDT satu Kita lihat highlightnya ini Karena ini, Dortmund ini keren ya Ini dia salah satu tim papan atas Eropa dan juga Tim papan atas dari Liga Jerman Dia selalu bersaing lah sama Bayer Munson Dan dari Dortmund itu Terlahirlah banyak pemain-pemain hebat disitu Dulu sebenarnya banyak yang dibeli MU Tapi yang terakhir Erling Haaland kok malah dibelinya Manchester City Haaland Haaland, haaland Kamu kurang aja Ngegolin MU loh Kegobol banyak loh Karena dia bapaknya dulu dicederai sama pemainnya MU sih Jadi dia kayak mau bales dendam gitu sih Oke langsung aja Ini pertandingan persahabatan ya Ini antara JDT versus Dortmund Dan liat di stadionya tuh penuh banget ya Luar biasa Oke, satu, dua, tiga JDT Diundang ke Jokor Iya Ih, lucu Itu maskotnya Dortmund itu Lucu Lebah Ntar dulu Stop dulu ya Mau baca? Baca nih Highlight Highlight lagi siapa? Starting Eleven-nya Strikernya Safiq Ahmad sama Bergson Kok enggak ini ya Enggak Forest Theory ya Kirinya Korbin Ong Korbin Ong Dinaikin dia Naik ke sayap kiri dia Kanan Arief Aiman Nasmi Faiz Hongwan Afik Faizal Terus Ini siapa nih? Di kiri nih Baharudin Siapa nih? Enggak jelas ini Kurang dinaikin Kurang ngeblur ya Agak ngeblur Sama tengahnya Jordi Ahmad nih Ini Jordi Ahmad Terus Ada Keepernya Farizal Ini biasa keeper Keeper team inti lah Oke lanjut Ini kita lihat Tim intinya Dortmund siapa aja Karena Sebagian pemainnya Pasti ikut Piala dunia ya Jadi ini yang Tersisa yang Enggak ikut Piala dunia Ada Daniel Malen Itu Pemain baru Itu tim intis ya Lalu siapa itu? Siapa nih? Justin siapa? Itu Enggak inilah Enggak pernah denger saya Marco Pasalik Lalu tengahnya ada Emre Can Emre Can lumayan terkenal Terus Ada siapa lagi? Matt Hummel Matt Hummel backnya Itu dulu back Jerman Tapi sekarang Enggak dipanggil Timnas lagi Lainnya Namanya asing Saya Ini Mungkin pemain-pemain mudanya Dortmund ya Saya asing Oke lanjut Daniel Malen Baru dia Dibelih Untuk gantiin Halang Tepis itu Melengkung banget Kena Oh kena tiang Crossbar Tadi Wuh Itu kan Si Jordi amat Tekniknya bersih Bagus banget Kita liat Aksi Jordi amat Disini Serang terus Nih ya Waduh Waduh Leandro gak main Tapi Jadi ya Ini JDT juga Pelan JDT juga Bukan sekuat Inti juga Ini Rapat terus kesitu ya Golnya gampang banget Padahal banyak orang Di kotak final dia Ini gol yang pertama Ini gak Gak liat kita Mantul dulu Bola muntar Banyak ketepi Sebenernya Cuma balik lagi Ke pemainnya Ini Tuh Harusnya rapet gitu Wancu gitu Gak bisa loh Hebat banget Ini Memang Dutupun Banyak orang Padahal Masih di belakang Harusnya bisa Diantisipasi Bola muntar Orbin Ong Serang terus Tipis banget Tumpuk Tumpukan Oke Tipis banget Serang terus Sampai pulang kesana tuh Oke Iya kekurung Dibawah pertama Memang ini kan Mulai Mulai ada serangan nih Terlalu deras Bolanya Nah ini Yang ini Lihat deh Mulai-mulai ini Jadi Emang gak liat Pas Gol Pertama tadi Karena Ketinggalan Ini Yang ada Ciang Udah mulai yang Kok iya tahit Eh Eh Malen ya Daniel Malen Wuuu Tipis lagi Ini Daniel Malen Keepernya jago juga loh Parizal tuh Iya Nah ini Lihat sih Guli ini Kenceng banget Memang tendangannya Ini loh Ketepis gitu Keren loh Keeper ketutupan temennya Juga bisa tuh Karena tendangannya juga Kenceng kan Oh bolanya mantul juga tuh Susah Bola mantul-mantul ke tanah gitu Susah Diantisipasi Oh Moncok banget Kena Ini star sama ya Sebenci Down the right Tentang 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 Maju sampai Andi peluk Hebat Kepernya jadi itu tuh Responnya bagus Responnya bagus Demi melamat Ini masih Mulai kekurung terus Kemudian mulai Ada Serangan tuh Di babak kedua Ini udah masuk Babak keduanya Oh Daniel Malen yang ini tuh Saya tuh sering dengar Tadi gak tau yang mana Ternyata yang botak gitu Saya kira yang tadi Yang Ini Gak pake nama Nah ini golnya Arif Aiman Solo runnya luar biasa Arif Aiman Gila Gak kekejar orang Orang dua Orang berapa tadi Ngejar Ini TMG nih sama istrinya Oh sujud syukur dia Aselerasinya luar biasa Emang Oh Langsung dapet tuh Oh dikejar dua orang Gak kejar Tapi emang kenceng banget ya Larinya kenceng Tuh Oke Oh Ngejar Kenceng banget Oh langsung tenang aja Masuk Akurasinya luar biasa Tipis banget tuh Tipis gitu Hampir aja melebar itu Oh mojok banget Tengit banget Kata komentatornya Aduh Oh Harusnya kalo Leandro main Leandro tuh yang ng 선택 tuh Sisi kiri Kenapa Leandro gak happy Gak tau Capekan mungkin habis final Horisu possibile juga gak main Gak fit mungkin The referee has blown the whistle to indicate half-casts. We're just trying to wait and see if we can see the symptoms of who are the Dortmund players or the Dortmund changes that have been under pressure. The Dortmunders. He's blurred for a free kick. Because he was the one that everyone was watching on the team sheet. There were times in that first half where you looked a little bit flustered. Which is completely understandable. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Gak apel. Saya gak apel kalau lihat mukanya. Karena ini kan persahabatan jadi dipasang semua itu loh yang biasa-biasa gak pernah main dimasukin juga. Ini tenang banget nih. Kelas banget masalah saya dari Dortmund memang gocek gitu doang. Oh itu loh namanya di bawah ternyata ya. Oh, karena ada namanya. Namanya di bawah ternyata. Gak kebaca dari tadi. Oh iya emang Liga Jerman gitu deh ngilupas ya. Hehehe. Hmm. Jadi namanya mereka di bawah ini. Nomor. Iya. Hehehe. 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 Satu. Wow. Ini bapak keduanya memang. Arif Aiman impresif banget. Impresif. Luar biasa. Luarin semuanya larinya kenceng-kenceng. Karena kayak gini kan bisa dipantau sama tim-tim Eropa juga. Nanti siapa tau dia diminati ya kan. Lihat nih. Impresif banget bapak kedua. Wuuuh ini. Ini yang kemarin. Eh tadi malam peluangnya. Sayangnya kurang tenang ini. Bagus banget padahal. Kayak itu. Saya kalau yang jarang main gini. Gak hafal. Turun Nazmi ya. Siapa tadi. Insya Allah. Oh ketepis. Kena ini. Kena tepis. Sendirinya dia loh padahal. Iya bener. Ketepis Mas Yan. Wuuuh. Kenceng banget. Namanya udah level ini loh level Eropa kok. Level Liga Champion Eropa deh ya mereka nih. Dortmund ini. 고�akasi ini. Sebenarnya karena dia terlalu cepat. Ini nih. Mereka melakukannya untuk mengecewa. Terima kasih tidak. Tenggak di mana dia tidak? Tenggak di mana dia buat. Dia tira? Tenggak di mana dia buat. Ya, masalah gak. Tenggak di mana dia punya kemampuan itu. Karena ada beberapa masalahnya. Amad, sudah menyukukkati lah. Tentang di mana dia, Zateng. Tentang di mana dia se**k. Iya. Sekali doang tadi. Yang nakling bagus tadi. Iuuu ini loh. Si Sumareh nih Wah sayang banget Sumareh Musa Junior Namanya tuh ada Sumareh-Sumareh nya Musa Sumareh apa siapa gitu loh Kalo di PS itu Di PS Keepernya Jago banget JT Responnya bagus loh Ih Allah bagus banget Arif Aiman Gemes yang nonton Gila Arif Aiman memang Arif Aiman sendirian Makanya Udah ditarik kayaknya bersot Karena kan ini cuma friendly ya Jadi kan nyoba semua pemain lain Gak gul Terlalu pedi dia mau Kenapa gak diumpat temennya dulu Kosong Tuh Gaya-gaya Itu temennya udah kosong Kalau senyum Selesai Oke luar biasa temen-temen Jadi itu tadi ya Highlight pertandingan dari JT versus Borussia Dortmund Dan memang Disini yang keliatan impresif banget penampilan dari Arif Aiman ya luar biasa ya Jadi selain satu golnya tadi dia beberapa kali Ngecek-ngecek pertahanan dari Dortmund Sayangnya Pemain inti lainnya gak ikut gitu loh Kayak Forestieri Berkson juga main sebentar aja tadi Terus Leandro gak main Jadi Kayak kurang ini Kurang maksimal gitu serangannya Capek Capek abis final Soalnya kemarin kan Dan ini juga Tandingan persahabatan kan Tujuannya juga Untuk mengukur kemampuan mereka gitu loh Apalagi ini kan Ditandingin Dengan Tim papan atas Level Eropa Level Liga Champion Eropa juga kan Jadi Buat mengukur kemampuan mereka gitu kan Dan melihat pemain-pemain Potensi pemain-pemain lain yang Jarang dipasang juga gitu kan Makanya tadi banyak pemain Yang mukanya Buat saya asingnya Saya gak tau gitu Karena mungkin jarang dipasang gitu kan Oke temen-temen Segitu aja ya Untuk Liga Liga Untuk reaction kali ini Ini luar biasa ya Walaupun kalah Satu empat Tapi Ini pertandingan persahabatan Yang untuk mengukur kemampuan Dan memang Ya buat happy ya Buat hiburan setelah kemarin Memastikan juara Menyapu semua bersih piala Menjadi Satu-satunya tim Yang tidak terkalahkan selama semusim Dan Menyapu semua piala Dalam satu musim Itu luar biasa Dan respect buat Selangor FC ya Selangor Juga luar biasa Perlawanannya di final kemarin Karena Itu Di awal-awal itu Impresi banget Diserang terus JDT Tapi ya Ujung-ujungnya JDT bisa Membalikan keadaan Dan memang Mentalnya JDT yang memang Mental juara Oke segitu aja teman-teman Untuk video kali ini Dan kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax